Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel saya Pada video kali ini saya akan membahas Block Fiction ya teman-teman ya Yang mana Yang akan kita bahas adalah Biaya atau keuntungan Dari tanam puring Dibandingkan dengan biaya pembelian Block baru ya Nanti coba kita kalkulasikan Beberapa keuntungannya Dan selisih biaya dengan pembelian Block baru ya Ini saya tadi Mendapatkan kiriman block Block Fiction Kode 1PA ya Dari konsumen Dan block ini Kondisinya pecah teman-teman ya Entah kenapa mungkin ada Satu komponen yang tidak pas Mengerebutkan block ini Pecah ya Dan orangnya meminta Ditanam puring ya Karena Orangnya saya tawari Block baru Dia memilih Tanam puring Karena salah satu keuntungan Tanam puring Menurut saya ini teman-teman ya Nanti Bisa dilakukan proses Oversis Dari 25 sampai 100 Bahkan bisa Memakai piston jenis lainnya Yang lebih besar Diameternya teman-teman ya Karena liner yang kita pakai Cukup tebal Sesuai dengan liner Aslinya ya Dan liner pada block Fiction ini yang asli Adalah Liner aluminium Atau yang lebih dikenal Dengan Liner dihasil ya Atau block dihasil Jadi apabila Dilakukan proses quarter Mungkin kurang kuat ya Apabila langsung Proses quarter Jadi Untuk block-block jenis Seperti dihasil ini Saya sarankan untuk Tanam puring dulu teman-teman ya Sekarang kita Coba ukur linernya ya Liner aslinya ini Liner asli Block Fiction ini Berdiameter 68 ya 68 Dan Pemilihan liner Harus pas ya teman-teman ya Jangan sampai Kebesaran Liner yang kita Saya pakai Liner 67 ya Memang Sengaja saya selisihkan 1 mili Supaya Bagian Sirip samping ini Aman ya teman-teman ya Tidak terlalu tipis Bagian sirip samping ini Jadi ini Liner bawaannya ini 68 Saya kasih Liner 67 ya Supaya ini masih aman Tidak Terlalu tipis Bagian sirip samping ini ya Dan bagian yang sebelah sini ya Kemudian Kupingan liner ini Kupingan liner 6 8 ya Jadi selisih 1 mili Dengan bagian yang bawah Dan untuk bagian atas Pada block Fiction ini Berdiameter 70 Jadi masih Menyisahkan ini teman-teman ya Sekitar 1 mili Nanti Tidak habis benar yang ini Jadi Teman-teman Jangan sampai salah Pemilihan liner ya Dan kalau masalah Ketinggian liner ini Nanti Kita sesuaikan dengan Ketinggian block aslinya Block asli Fiction ini Ketinggiannya 95 mili ya Dan liner yang masih mentah ini Berdiameter 130 Jadi memang cukup Lumayan tinggi Kita Paling tidak Motong sekitar 40 mili ya Sekarang kita Hitung dari segi biaya Teman-teman ya Ini maaf yang Block baru tidak Bisa saya Perlihatkan Untuk segi biaya Dari segi biaya Pada Tanam boring ini Lebih Ringan Dibandingkan dengan Pembelian block baru Teman-teman ya Namun block yang Ori ya Memang lebih ringan Biayanya Dan Kalau menurut saya Keuntungannya Lebih untung Tanam boring ya Karena Tanam boring ini Linernya sudah Liner baja Dan bisa dilakukan Nanti proses quarter Teman-teman ya Setelah tanam boring Bisa dilakukan Proses quarter Dan bisa di Oversize Sampai Oversize 100 ya Dan ini Linernya cukup tebal ya Liner 67 Jadi teman-teman Masih bisa Memakai liner Piston 60 Sampai 62 ya Untuk liner 67 ini Namun Kalau Untuk Block baru Teman-teman Mendapatkan block Seperti ini lagi ya Yang saya maksudkan Blocknya tetap Block dihasil Dan tidak ada Liner bajanya ya Namun untuk Block yang imitasi Banyak sekarang Ada bajanya Cuman itu Block imitasi teman-teman ya Bukan block Ori Yang saya maksudkan Untuk block Ori Masih tetap Seperti block Bawaan motor ya Masih block dihasil Jadi tidak bisa Dilakukan quarter ya Jadi Untuk Dari segi keuntungan Kalau setelah Tanan Boring ini Kita diuntungkan Bisa Dilakukan proses quarter Setelah proses tanan Boring Dan dari segi biaya Lebih Ringan Dibandingkan dengan Biaya Block baru ya Oke teman-teman ya Itu sedikit Perbandingan Antara Proses tanam Boring Dan Block baru Dari segi biaya Dan dari segi keuntungan ya Dan semoga Video ini bisa Bermanfaat Dan membantu teman-teman Yang mempunyai Block dihasil Seperti Fixen MX Dan sejenisnya Saya sarankan Untuk Tanam Boring dulu Biar Bisa Di-oversize ya Kalau dari Segi biaya Perbandingan Lebih murah Dibandingkan dengan Pembelian Block baru ya Dan saya Eri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih